Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan Wilujeng Rahyu Engkang Samipinangki Sahabat Buddhaya Masih bersama Buwana Janil Kali ini saya akan menampilkan keris-keris dari Bugis Sulawesi Selatan Keris-keris ini saya ambil dari buku Keris untuk Dunia Tahun 2010 Sebagai keris pabuka Saya tampilkan Keris Yang berdapur Pandawa lari Pamor Tumpak Kali Tangguh Bugis Warongko Gaya Bugis Sarung Perak Jejeran Bugis Koleksi Dr. Haji Ahmad UPSH MH APU Keris Bugis mempunyai Corak Tersendiri Corak Tersendiri Yang Berbeda Dengan Keris-keris Yang Ada Di Jawa Yang Pertama Adalah Handlenya Kemudian Warongkonya Panjang Kerisnya Atau Panjang Bilahnya Juga Agak Panjang Juga Pamor Kerisnya Tidak Cerah Dan Fungsi Keris Kebanyakan Keris Bugis Pemiliknya Memiliki Derajat Kepangkatan Dalam Suatu Kerajaan Nah Selanjutnya Dapat Dilihat Keris-keris Yang Lain Dari Keris Bugis Silahkan Mengikuti Sampai Video Ini Selesai Terima Kasih Keris Bugis Yang Pertama Adalah Keris Bugis Lok Tujuh Mata Keris Pamor Kiki Yuyu Ketandaan Gunung Jolokan Gunungan Tinggi Bersambung Menjadi Anak Sungai Yang Berbesi Selit Dan Akhirnya Ketandaan Gagak Lapar Tandaan Lembaga Di Salah Satu Muka Keris Sepuh Yang Jelas Ukuran 32,5 cm Dari Gonco Ke Pucuk Panjang Keseluruhannya Adalah 45 cm Bulu Hulu Atuh Hendel Patah Tiga Berkalimah Mohamed Dari gigi Kanpaus Antik Berukir Pendokok Pendokok Ketuk Ukuran Motif Bunga Ketumbit Dan Dedaunan Melayu Emas Bersepoh Merah Buah Pinang Sarung atau warangko Sampir bukis Kayu kemuning bergewang Batang sarung kayu Angsana bersalut perak Uguran motif flora gaya bukis Keluaran bukis patani abad ke-16 Sukatan pangkat raja muda pahlawan Status Chris Busaka Koleksi Dr. Alfie Gani Keris yang kedua adalah Jenis keris bukis sepokal Mata keris ketandaan gunungan Bersambung menjadi pamor butir petai Dan kemudiannya jadi pamor ketitir Ketandaan lam alif yang tidak dirancang Dengan dalam pamor mata ketitir ketiga terakhir Sebelum pucuk sepuan yang jelas Jadi ketandaan itu mungkin dalam Keris Jawa adalah pamor Pamornya ada yang dirancang dan ada yang tidak Pamor yang tidak dirancang Kalau dalam keris Jawa adalah pamor tiban Baik kita lanjutkan Ukuran 36,5 cm Panjang keseluruhan 50 cm Hulu atau handle Patah tiga Berkalimat Allah Muhammad dan Allah Akbar Dari gigi ikan paus berukir Pendokok cawan suasa Gaya Sumatera dan cincin emas Bermotif telur ikan Sarung Sampir sari bulan Kayu kemuling yang bercoreng Dan bergewang Batang sarung bersalut perak Ukuran motif flora gaya Nusantara Keluaran atau tangguh Bukis Sumatera abad ke-17 Sukatan Pangkat Raja Muda Pahlawan Mengikuti Sukatan Melayu Lama Status keris pusaka Koleksi dari Dr. Alfie Ghani Koleksi dari Dr. Alfie Ghani satu dapur kris kris pande saras luk sembilan mata kris besi tarung mata kris berluk dan berulang tengah kerawang duri mengkuang dan belale gajah membungkam ketandaan gat penyekat yang samula jadi dipangkal ukuran 39,5 cm dari goncok ke pucuk dan keseluruhan 53 cm bulu jawa demam gigi ikan paus pendokok geluk kelantan perak antik motif lingkaran dedaunan lang langka suka dan telur ikan berdawe pintal emas sarung sampir tepeng kelantan kayu kemuning yang bercoreng dan bergewang batang sarung kayu angsana bersalut berak ukiran motif bunga dedaunan langka suka keluaran atau tangguh patani abad ke-17 sukatan pangkat raja senjata raja muda status kris busaka koleksi dokter Alfie Ghani jenis satu dapur yaitu kris tajong mata kris kris cerita patani jenis satu dapur yaitu kris tajong mata kris kris cerita patani besi 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 tarung mata kris lurus beralur berlurah bertulang bulat dan bersepuh kerawang pelepah ta dan belalai gajah ukuran 41,5 cm dari ganja ke pucuk dan 56,5 cm panjang keseluruhan hulu atau handle hulu tajong antik kayu kemuning ukuran motif sulur kacang pucuk paku daun sesayap didaunan langka suka dan pusaran tajong bagian hidung mata taring bahu dan muncung garuda ditatah suasa pendokok suasa atau warangkos sampir perahu patani kayu kemuning batang sarung kayu angsana keluaran patani abad ke-17 sukatan pangkat bulu balang topalawan status kris busaka koleksi dokter Alfie Ghani terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yo jenis Keris Lok Lima dapur Pandawa pamur ngulit semongko tangguh bugis Sulawesi warongko original emas muda Koleksi Hartadi Amin Koleksi Hartadi Amin Kukiran 43,7 cm dari konjok ke ujung Besi tarung berpamor di pangkal dengan ketandaan tunas kekuningan Hulu kayu kenaung bermotif watak wayang kulit Kukiran flora gaya langka suka Bertahtah perak dan suasa Pendokok perak dan suasa Sampir kayu kemuning Batang kayu angsana Keluaran patani akhir abad 17 Koleksi Haji Muhammad Nurdin bin Abdul Hamid Jenis keris tacung Gading Mata keris pandai saras lurus Ukuran 39 cm dari ganja ke ujung Besi Besi tarut di bahat ayat Al-Quran Koleksi Haji Muhammad Nurdin bin Abdul Hamid Tengih Muhammad Nurdin bin Abdul Hamid Tengih Muhammad Nurdin bin Abdul Hamid Jenis keris Tengih Muhammad Nurdin bin Abdul Hamid Baik sahabat budaya, demikian penampilan dari kris Bukis Semua untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia kaya akan budaya Terutama budaya kris yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain Demikian terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya